Intro Polres Bungo adakan apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 sebagai bentuk kesiapan personil menciptakan sinergitas bersama TNI dan Polri serta instansi terkait. Dalam rangka memberikan dan menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo pada perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Apel gelar pasukan ini yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022 bertempat di latangan Mapolres Bungo. Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo KBP Wahyu Bram dan didampingi Bupati Bungo Haji Masyuri selaku Inspektur Apel. Turun hadir pula Unserver Kompimda Kabupaten Bungo dan apel gelar pasukan ini yang diguti gabungan personil Kodim 0416 Bungo Tebo, Kapolres Bungo, Subdenpom, Dishub, Satpol BP, Basarnas, BPBD, dan Senkom. Kapolres Bungo KBP Wahyu Bram mengatakan operasi lilin 2022 yang akan dilaksanakan selama 10 hari mulai dari tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2022. Dalam pelaksanaannya, operasi nantinya akan melibatkan sebanyak 300 personil ditempatkan di pos pengamanan dan 112 personil disebar di 32 gereja di belayah Kabupaten Bungo. Kapolres menambahkan, KB bersama dengan Unserver Kompimda Kabupaten Bungo dan semua elemen berupaya untuk memastikan masyarakat dapat menikmati Natal dan Tahun Baru, berjalan aman, lancar, dan tertib. Polres Bungo dalam pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 mendirikan sebanyak 3 pos. Satu pos pelayanan didirikan di Simpang Samsar Pasar Atas Muara Bungo dan dua pos pengamanan masing-masing pos pengamanan bertempat di gereja Sungai Pinang dan pos pengamanan di depan Bungo Plaza Pasar Bawah Muara Bungo. Selamat menikmati Warabungo Ismail Merzuki, Bungo TV